Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di materi ini Anda akan belajar mengenai Bagaimana cara atau awur penelitian data sekunder Ini materi ini sangat penting sekali Karena berisi mengenai langkah-langkah Cara-cara penelitian data sekunder Perlu Anda ketahui bahwa data sekunder Adalah data yang pengambilan datanya Dilakukan oleh pihak lain Kita refresh kembali ya Nah pengambilan data dilakukan oleh pihak lain Contohnya Kementerian Kesehatan World Health Organization Lembaga Swade Masyarakat Puskesmas, BPJS, BKKBN BPS, Badan Pusat Statistik Nah ini adalah beberapa contoh penyedia data sekunder Jadi mereka ini punya data sekunder Mereka punya data di mana datanya itu bisa diakses oleh orang lain Sehingga kita hanya cukup mendapatkan SPSS-nya saja data penelitian Selebihnya bisa kita teliti Jadi enak sekali sebetulnya data sekunder ini Sehingga Anda ketika Anda Anda mendapatkan data sekunder ini Maka Anda tinggal melakukan analisis Manajemen data Setelah itu uji statistik Tapi tadi Data set atau informasi mengenai Ini informasi mengenai data-data penelitian Itu dapat dari ini Jadi kita hanya orang kedua Yang menerima data saja Ini yang perlu ditarat adalah Peneliti hanya tinggal menggunakan datanya saja Untuk dianalisis lebih lanjut Saya ulangi Peneliti ini hanya tinggal menggunakan datanya saja Hanya untuk Untuk dianalisis lebih lanjut Namun dalam hal ini Perlu kemampuan manajemen data Ingat Kemampuan manajemen data Jadi kemampuan analisis statistik itu Itu terakhir Tapi yang utama ini adalah manajemen data Ini data Ini perlu diperhatikan Data yang dapat dianalisis Artinya Ketika Anda mendapatkan Data set Atau kumpulan-kumpulan data Dari setiap responden Itu yang dapat dianalisis adalah Data yang memiliki sebab akibat Untuk mencari sebuah hubungan Ya, sebab akibat Bagaimana dengan data yang tidak memiliki sebab akibat? Apakah bisa? Bisa Tapi dia hanya menggambarkan secara univariate saja Hanya menggambarkan secara frekuensi saja Data yang Anda dapat tadi Dari Tadi ya Dari Lembaga-lembaga tadi Itu berdasarkan survey Berdasarkan questionnaire survey yang mereka lakukan Misalnya Kementerian Kesehatan itu melakukan riset Kesehatan dasar Pada seribu orang Berarti Anda Anda akan mendapatkan hasil data Dari questionnaire Ya Yang mereka gunakan untuk survey Dan Anda mendapatkan juga data seribu orang tadi Gitu ya Terus selanjutnya Biasanya Data Atau informasi data Ini mencakup informasi individu maupun kelompok Biasanya begini Kalau individu ini Data mengenai Misalnya jenis kelamin Umur Itu data individu Kalau data kelompok Ini biasanya seperti ini Pendapatan rumah tangga Terus informasi mengenai Apa ya Misalnya mengenai Pencahayaan rumah Itu data kelompok Tapi kalau data individu Data yang melekat pada individu Beberapa instansi Ya beberapa instansi Ini memerlukan perizinan dalam mengakses data Saya ulangi Beberapa instansi ini memerlukan perizinan Contohnya Kementerian Kesehatan Jadi ya itu Wajib untuk izin Sehingga Anda ada kemungkinan untuk ditolak Berbeda dengan WHO WHO ini free Gratis Anda tinggal ambil saja Nanti di video selanjutnya Saya akan menyampaikan penyedia-penyedia data Ini kemarin Ya Di modul sebelumnya Data sekunder ini Keumunggulannya adalah Jumlahnya banyak Tadi ya Seribu orang Anda dapat data Responden seribu orang tadi 10 ribu orang Ya Anda dapat 10 ribu orang tadi Tidak perlu turun lapangan Dalam pengumpulan data Jadi Anda Hanya sekedar Dapat data set Dapat data set di SPSS Anda tinggal Manajemen data dan analisis Beberapa ini Beberapa ini Ada yang berbayar dan ada juga yang gratis Jadi Anda ada yang gratis Ada yang berbayar Berbayarnya pun juga tidak Tidak mahal ya Sebenarnya murah juga Kekurangannya adalah Tujuan penelitian ini Menyesuaikan ketersediaan data yang ada Jadi Anda tidak bisa memaksakan Wah saya ingin melakukan penelitian pengetahuan nih Gitu misalnya Terus Anda memaksakan Ini harus ada nih Di risk cash dash Tidak bisa Jadi Anda harus menyesuaikan Dari Ketersediaan data yang ada Dari survei yang ada Misalnya Survei Mengenai ini Survei pada lansia misalnya Misalnya Contoh ini Ada survei itu khusus untuk Remaja Ada namanya global head school based Survei Dari WHO Itu yang diteliti adalah Umur 13 sampai 15 tahun Kalau Anda memaksakan Saya ingin umur Yang umur 50 tahun ke atas Tidak ada datanya Makanya Anda harus menyesuaikan Dari data yang ada Data yang disediakan Penggunaan variable Ini terbatas Kenapa terbatas? Karena Anda hanya-hanya Sekedar menerima Dari data yang ada Atau dari survei yang ada Yang saya katakan tadi Ya Anda Menerima apa adanya Yang ada dari penyedia data Ingat ya Ini kekurangannya Yang materi minggu lalu Saya menyampaikan bahwa Kalau data sekunder Kita berangkat Dari ini Berangkat dari Ketersediaan data Bukan dari Anda menentukan variable Biasanya kalau Anda Penelitian primer Itu kan Saya menentukan variable nih Tapi kalau untuk Data sekunder Ini tidak bisa Penentuan variable di akhir Yang utama adalah Ketersediaan data Ini langkah-langkah Dalam analisis data sekunder Nah ini juga Sangat penting sekali Materi ini Ini pengantar di awal ya Karena nanti Setelah ini Akan lebih banyak lagi nih Materinya Yang pertama adalah Langkah yang pertama Pelajari beberapa Penyedia data Penyedia data ini Biasanya Ada yang menyediakan Data online Ada juga offline Tapi kebanyakan online Nah mempelajari data ini Dari mana Dari laporannya Dari Websitenya Dan sambil pastikan Ada nggak data Yang kira-kira Anda inginkan tadi Misalnya saya Menginginkan Penelitian pada lansia Ada nggak datanya Kalau nggak ada Ya sudah Tidak Anda ambil Tapi kalau ada Anda ambil Begitu ya Setelah itu Tetapkan tujuan penelitian Nah ini yang berbeda Kalau primer Biasanya tujuan penelitian Itu di awal Tapi kalau data sekunder Tidak Tujuan penelitian itu Setelah Anda melihat Ketersediaan data Ketika Anda melihat Tujuan penelitian Maka juga Anda Juga harus mempelajari Questionnaire Jadi Data sekunder itu Data sekunder itu Pasti ada yang namanya Questionnaire itu pasti Karena Questionnaire itu Adalah Ini Dasar ya Dasar dalam pengumpulan Data itu pasti ada Jadi Anda harus mempelajari Questionnaire Jadi ketika Anda Masuk ke Ke ini Ke website Anda harus mencari Questionnairenya Itu yang utama Selanjutnya adalah Ketika Anda setelah Mempelajari Questionnaire Baru Anda tentukan Variablenya Jadi menentukan Variable penelitian Itu berdasarkan Questionnaire yang ada Bagaimana menentukan Lihat ini Kode pertanyaan Jadi setiap Questionnaire survey Itu pasti punya Kode pertanyaan Nah kode pertanyaan Ini Nantinya Akan Anda Kaitannya dengan Data set yang Anda dapatkan Misalnya Kodenya ini K1 Misalnya Nanti di Data set yang Anda dapat Itu nanti K1 Sama Jadi Anda bisa Melihat Oh ini K1 Ini K1 Apa misalnya Mengenai Umur misalnya Jadi ini adalah Patokan untuk Nanti analisis data Nah tadi Ketika Anda Sudah menentukan Variable Biasanya Ada penyedia Data itu Yang Anda Diminta untuk Mengajukan permintaan Data Ini untuk Yang berbayar Biasanya Tapi kalau Untuk yang free Itu biasanya Tinggal mendownload Data setnya saja Free gratis Jadi ketika Anda Setelah mendownload Langsung mendapatkan Data setnya Berbentuk SPSS Seperti ini Gitu ya Oke Selanjutnya Ini contohnya Ini questionnairenya Ini data setnya Jadi ketika Anda Misalnya Saya ambil K1 nih Oh ini umur Ya Jadi Mudah gitu Enak ya Kita tidak usah Tunduk ke lapangan Tiba-tiba dapat Hasil SPSS Tinggal Menganalisis Data saja Oke Nah Ini selanjutnya Penyedia data set Penyedia data set Ini nanti Akan saya sampaikan Di video tersendiri Saya langsung Mentutorialkan Ke website Penyedia datanya Sehingga Anda harus Menguasai itu Jadi Penyedia data set Ini banyak ya Tidak hanya Yang saya jelaskan Nanti Anda bisa Googling saja Bisa cari Begitu Tapi nanti saya akan Menyampaikan Beberapa penyedia data set Yang biasanya Banyak ya Banyak Di Ini Digunakan oleh Orang Begitu Ya Baik Mungkin Sekian Untuk Modul video Ini Terima kasih Atas Perhatiannya Seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh